Intro Antrian panjang dan kerumunan terlihat di sejumlah pintu masuk objek wisata di kawasan Lembang, Bandung Barat. Seperti juga di pintu masuk objek wisata The Great Asia Afrika dan Farmhouse di Jalan Gudang, Kahuripan, Lembang. Sebagian warga bahkan mengabaikan protokol kesehatan dengan melepas masker dan tidak menjaga jarak. Keadaan serupa terlihat di sejumlah spot area yang menjadi favorit untuk bersuah foto. Tak jauh berbeda, di tempat lain seperti Lembang Park & Zoo dan Kampung Daun kondisinya pun serupa. Meski wilayah Bandung Barat termasuk Lembang berada di zona merah penularan tinggi COVID-19, namun wisatawan terus datang dan antusias berlibur ke sejumlah objek wisata. Tak terlihat satupun aparat ataupun satgas COVID-19 yang mengingatkan warga. Padahal Gubernur Ridwan Kamil sudah menghimbau agar wisatawan luar kota menahan diri untuk berlibur ke Bandung Barat yang berada di zona merah. Pengelola mengklaim himbauan Gubernur berdampak pada menurunnya jumlah kunjungan hingga 60 persen. Untuk protokol kesehatan tetap kami mengacu dari arahan sesuai dari pemerintah protokol kesehatan 3M1T. Ya saya berharap sih mudah-mudahan dengan ada pemberitahuan itu, ya intinya kami berusaha semaksimal mungkin, mudah-mudahan ke depannya COVID-19 juga berlalu. Berada di zona merah, tercatat ada 1.214 kasus positif COVID-19 di Bandung Barat dengan angka kematian 36 orang. Lembang sendiri merupakan daerah tertinggi dari 16 kecamatan di Bandung Barat dalam pendularan COVID-19.